Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin cos gandos Oke Saya menyampaikan mister Ini masih ada 2 hari Dari hari Sabtu sampai hari Minggu Kalau memang ada ikhtikat baik Dari Lote, dari Kine, dari Ed Kita siap untuk mediasi Tapi kenyataannya sampai hari ini Bahkan kita tunggu sampai semalam Ternyata tidak ada ikhtikat baik Akhirnya terjadilah aksi hari ini Walaupun memang betul tadi yang disampaikan Bahwa aksinya dihalang-halang oleh Oknum Yang mana indikasinya mereka hanya mementingkan perutnya sendiri, saudara Betul? Betul Kita real yang berjuang hari ini adalah untuk masyarakat Serta ini tidak ada kepentingan sedikitpun, saudaraku Berapa kali saya demo Baik itu di wali kota, baik di mana-mana Tidak ada kepentingan apapun Kenapa? Real untuk masyarakat Tapi mereka yang hari ini Oknum, Oknum, Oknum itu Yang notabene adalah, saudara-saudara Tidak sebenarnya Ini lucu, saudara Ketika kerem ingin mandiri Tapi mereka menghalang-halang Apakah kita kalah hari ini? Saya jawab Tidak, saudara Karena perjuangan itu butuh proses, saudara Perjuangan itu butuh pengorbanan, saudara Kalaupun hari ini kita bisa belum, Bapak belum bisa mendapatkan apa-apa Tapi yakin dan percaya Suatu hari nanti kita akan memetik buah daripada perjuangan hari ini, saudara Kampil! Percaya dan yakinkanlah bahwa kita tidak ada indikasi Mau bikin yang sifatnya tidak kondusif Penekanan dari awal saya katakan Saya Haji Rebudirin adalah dukung investasi PT Luti, Cemika Ya, investasi PT Luti Kita masyarakat yang terdekat Di lingkungan RT kita ini, RT kita Sekali lagi saya pribadi mengatakan Dukung investasi PT Luti, Cemika Harga mati, harus didukung Dukung investasi PT Luti, Cemika Terima kasih Lukas TV Hari ini kegiatannya adalah Tadi sudah disampaikan Di pinggir kami ada Kang Naik, ada Kang Serti Hari ini adalah Ada dari awal saya katakan bahwa ini kegiatannya bukan Karena perspektif nomenklatur itu terkadang juga multitask Hari ini ada penyampaian aspirasi masyarakat Terkait dengan kegiatan proyek PT Luti Begitu loh kan Tidak ke kiri ke kanan Bahwa ada surat yang mau dilayangkan Kita mau Poinnya jangan jelas di dalam beberapa poin tersebut Bagaimana keran optis Karena koridornya ada investasi Di geramin investasi PT Luti Yang begitu besar kan Jadi paling tidak ada sebuah ruang Yang katakanlah menurut kita semua ini Belum optimal Terima kasih Tadi yang sudah disampaikan Pak Jirebukin Bahwasannya apa yang kita lakukan Terkait hak setiap warga negara Untuk menyampaikan pendapatan Nah dalam hal rangkaiannya pun Kita coba membangun komunikasi sebelumnya Kita mengundang pihak LCI Mengundang pihak KIN Mengundang pihak HEN Nah cuman Dari undangan itu Mereka tidak datang Sehingga teman-teman menindaklanjuti Untuk menyampaikan aspirasi Nah dalam hal menyampaikan aspirasi ini pun Kita sesuai prosedur yang berlaku Sesuai undang-undang terkait Kebebasan menyampaikan aspirasi kekepanan publik Kita sudah mengajukan surat pemberitahuan Kita sudah mengajukan surat pemberitahuan Dan lain sebagainya Tapi ketika pas hari hak kita Melakukan Di depan Dihalang-halangi oleh Optum-optum Nah Karena yang tadi disampaikan Dan bukti kita mendukung Ya LCI Kita tidak terpancing Untuk terjadinya chaos Ribut disitu Tapi hal tersebut Tentunya ada konsekuensinya Ketika hak masyarakat untuk Menyampaikan pendapat itu Direnggut Dihalang-halangi Sesuai peraturan perundang-undangan Nanti kita akan proses secara kebun Dan untuk PT LUT Kita harap PT LUT Lebih bijak Lebih bijak dalam arti Mendengar Mengakomodir Masyarakat sekitar PT LUT Berada di tiga wilayah Geram, Rawarum, Warna Sari Kita dari masyarakat geram Tidak mengutik-utik terkait Mengenai hal Rawarum, Warna Sari Kita hanya sebatas pengen mandiri Diakui secara mandiri Terkait mengenai masalah hal Di LUT Untuk bisa komunikasi langsung Dan lain sebagainya Kira-kira seperti itu Sedikit tadi disampaikan Dengan Kang Jurbudin Dengan Kang Bedi Mengenai tenaga kerja pun Belum maksimal Untuk penyerapan Konon katanya Di proyek LUT LUT ini Sekitar 23 Subcon Mencon Tapi Baru beberapa Sabon yang Berkoordinasi Untuk penyerapan tenaga kerja Jadi kami mohon Saya disini berdiri Mungkin di organisasi Sekarang Taruna Mohon Pemerintah Kota Jilegon Supaya lebih Memprioritaskan tenaga kerja Terima kasih kerja Terima kasih.